lucut termasuk jajang, pak obing, koman itu semuanya mengkucut bahkan dia mengatakan itu adalah suhuhan pak kubung eh bang, kita ngomongnya kurang ditanya kasabaraha orang bang, didinya, ngeri atan orang ayah merin opak kawali madukun mah eh bang iya bang, pak kubung, cek golongan obing, iya bang cek eh bang, saksin aja golongan didin jangan, 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 jangan jangan, 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 jangan jangan, jangan, ini kantor pemerintahan saya gabung BBJ, BBJ acang jangan, jejin elah, ayahin omongnya kita sebaik dia tidur aja mas ini keluar elah saya, mas kalau elah saya bawa elah ke kantor polisi dikit, keluar elah, ada persoalan yang mana yang ngumpul sok keluar elah ya, 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 aloh, ajab, aku bener aku salah, ajab ayah disentarkan sesama berang-anggau lama ini berkumpul berarti mau mana berarti mau makan akhirnya jadi kemudian Erek Nyantet, Erek Neluh, tapi kan belum terbukti. Ada buktinya, Pak? Bisa ngekelah. Si Jotak, si Oki, si Henry, termasuk si Bahudin, dikusil di Banyaranyar, dianggap, ngerong-rong pemerintahan Banyaranyar. Maksudnya naon. Ambil tidak menuduh Pak Uwu. Dia mempunyai saksi-saksi yang mengarah bahwa yang menyuruh itu adalah saudara Tata sebagai kepala desa. Jadi yang pertama yang harus ditanya bukan Pak Uwu, saksinya yang harus menyuruh itu benarkan atau tidak? Uram, kamu mau hala? Cicing hala. Uram, kamu mau cicing? Uram, kamu mau cicing hala? Cicing, cicing, cicing. Nah, cicing hala. Ya, so, jelasin. Tentu saja, saya. Ya, hey. Uram, saya kan nyaram sih. Demi Allah dan bersama, saya punya sumpah. Uram, saya nyaram baru datang saya. Bukti saya yang ngejeri kamarnya saya. Saksinya orang-orang yang nyaram saya. Golongan yang maju. Orang-orang wanita seperti itu. Ya, golongan yang maju. Ya, itu. Pak Uwu. Namun tadi, ngomong-ngomong, Pak Uwu. Eh, bang, ingat, mula. Saya ingat, mula. Saya ingat, mula. Eh, bang, ingat, namun tadi pada akhir-akhir gitu. ke pasir korenta kejelasan perlupa ini bahwa lain kamang ngomongkan antara parentah dengan tidak diperintah supaya permasalahan itu bisa reperatif menduka pakuhu hilaf duka abinu hilaf beresan baik ngajolnya Pak Kuhu kan ngawal itu maulah tapi gak ada bahasa etaknya adik waktu harita dan pokoknya rasa menjauhkan rasa emosional wajar itu berarti pakuhu pernah menyarang tapi kunawan pak obing memaksakan kena seolah-olah berupaya menghilangkan nyawa seseorang dengan orang pintar tersebut terus salah satu kenapa abis balik nyampaikan kunawan aran abis si oki jarum-jarum kelompok abis mulisari atan jitah cicing dasarna naon menghilangkan nyawa seseorang ya cukup kalau saya bilang ini mungkin sepengalaman saya pak kalau memang lucut termasuk jajan pak obing komen itu semuanya mengkerucut bahkan dia mengatakan itu adalah suruhan pakuhu nah ini tinggal diselesaikan antara mereka yang memberi naras sumber terhadap saya silahkan ya argumen terang mereka dianggap masalah luna setelah itu setelah itu ekbang keluar ke desa dengan waktu umur umur mencukupi saran ekbang ngobrol kekurin di Nini BPD kurang ayat kunak-kunak di KBPD sangat ganjau baik nanti kaya nage naon bang menyapa lakir BPD urusan jeng desa kurang diparintahku pakuh nyariatan BPD bahasa tidak nyasih pakuh diparintahku pakuh ditanyakan BPD kurang kurang jadi BPD maksudnya maksudnya dibedakan ke ok dianggap pikiran aduh hampura ya ya hampura habis kalau artinya berarti dianggap kawalas ajab ya kan lain hati murang terlalu 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 hampura habis kalau artinya berarti dianggap kawalas ajab karena abis hampura ngobrol kek pikiran apa abis pakuh ucap gulang obi gitu ucap ekbang saksinya yang gulang aditim sehingga hari itu dan orangnya di sekolah cek bang bener bang ngomong itu bang bener kacih itu ayo ngolong aditim siap nyalpon ditopong orangnya jama hidang aku nanggap ngolong ngobrol mintah orang orang orangnya nyeram cek siap ngomong nanya orang orang seperti dia aku nanggap orangnya nyeram siap orangnya kacih yang bertanggal orang 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 saksinya ayo ayo orang nyeram saya ngomong ayo ayo masalah pribadi masalah ormas masalah apa ini masalah desa masalah desa desa atau pribadi kalau pribadi silakan selesaikan di desa ayo pribadi laporkan apa masalah desa terkait pribadi sudah diselesaikan di desa tidak akan ada titik temu kalau ini memang sudah merugikan seseorang silakan proses hukum betul setuju silakan bubar saya mohon hari ini bubar daripada mengundang banyak bicara ini minta jawab ini bukan sidang pengadilan ini bukan sidang pengadilan menuntut orang untuk berbicara sesuatu untuk menjawab bukan ranahnya disini betul lebih baik silakan selesaikan antara individu mau jalur hukum atau jalur musawara yang akan berjalan makanya saya ini bertanya karena kondisinya seperti ini tidak bisa tidak bisa anda tetap pertanyaan itu bisa jawab saya iya karena harus dikaji dulu harus dilakukan penyelidikan dulu kebenaran pengajian bapak nanti hasilnya mungkin kapan atau setelah ini dikaji setelah saya minta maaf tega bagi saya tega masalah itu dibedakan koki saya menyantet iya jadi nyaya tenang ya tenang 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 bapak kamu ini ngomong koki bapak diuk 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 duit bapak pengajian bapak diselesaikan ini kantor pemerintahan seperti yang tadi dilakukan sampaikan seolah-olah dikatakan, dibilang mungkin saya itu dianggap salah sehingga diperlakukan dengan tindakan-tindakan yang kurang rasional termasuk ada permainan istilahnya ada permainan tentang upaya seperti apalah menghilangkan nyawa melalui mungkin orang-orang pintar atau secara kalau bahasa sudah dukun rencana kedepannya seolah-olah soalan yang saya lakukan itu kalau saya rasakan itu rasinona dan untuk membela semua kepentingan masyarakat karena salah satu yang awalnya persoalan itu adalah tentang padat karya tunai yang tidak pernah direalisasikan dalam tahun 2012 eh 2018 Pakku terkait masalah isu Pakku menyuruh rekan-rekan staf rangkat desa Banjaranyar untuk menyantet dua orang aktivis itu sebenarnya bagaimana si Pak itu enggak benar karena saya tidak pernah kepada siapapun menyuruh menyelihatkan orang lain jadi untuk pengakuan-pengakuan itu enggak benar itu fitnah yang sebenarnya seperti apa sih Pakku yang Pakku sendiri tahu seperti misalkan apakah perangkat Pakku itu berinisiatif sendiri atau bagaimana itu para perangkat desa itu berinisiatif sendiri berangkat dengan sendirinya karena memang pada waktu itu desa sedang tidak kondisi bagaimana desa supaya aman iman iman beres roes jadi tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin yang tidak diinginkan oleh masyarakat desa Banjaranyar karena memang akibat adanya kejadian pada waktu itu beberapa masyarakat tidak menerima bahkan ribuan masyarakat tidak menerima karena kemungkinan ada beberapa orang yang pada waktu itu yang tidak diterima oleh masyarakat dilakunya kalau boleh tahu Pak saat itu dua aktivis itu sebetulnya yang disuruh ke desa itu soal apa sih Pak waktu itu soal pembangunan jadi mereka itu mempertanyakan atau bagaimana jadi enggak langsung mempertanyakan ke desa dia itu melapor ke inspektorat inspektorat telur ke lapangan sesudah seturun ke lapangan tidak tidak ada masalah karena sudah cek di cross ke lapangannya itu jadi awal mulai seperti itu yang akhirnya mungkin perangkat Pakku sendiri berinisiatif meminta tolong kepada orang pintar untuk menyadarkan mereka mungkin atau bagaimana nah itu mah karena memang kalau pada waktu itu masyarakat tidak terima semua masyarakat karena pekerjaan mereka itu seolah-olah di apa itu dia ikut kerja enggak ya disitu kenapa dia mempersalahkan pekerjaan masyarakat yang ikut kerja gitu parahal yang gak ikut kerja kalau boleh tahu Pak itu pada tahun berapa sih Pak kalau enggak salah 2019 udah lama udah lama saat itu berarti perangkat Bapak itu masih jadi perangkat atau sudah ya masih jadi perangkat sekarang mereka masih jadi perangkat atau nah yang dua udah pangsiun yang masih masih jadi perangkat ada beberapa kepala dusun yang pangsiun itu tiga ya tiga golongan golongan obing golongan kerangsari ekbang jadi empat empat orang pensiun semua berarti pensiun pensiun atau ada yang mundur enggak Pak ada yang mengundurkan diri mengundurkan diri wanto mengundurkan diri termasuk jajang juga sama karena dia udah beberapa bulan dia nggak datang ke desa dia mungkin ada pekerjaan yang lain tapi kenapa baru bocor sekarang Pak padahal itu kejadiannya mereka tuh pada tahun 2019 gitu ada unsur apa sebetulnya saya juga kurang tahu itu permasalahannya unsur apa juga kurang tahu saya juga heran ini apakah memang tunjuan apa maksudnya apa karena yang faktanya setelah ada kejadian ini ada berita di ada berita dimana-mana termasuk duplex spita dimana ternyata itu mencemparkan nama baik saya karena saya tidak pernah menyuruh menyantet kepada siapapun dan tidak tahu menyantet yang dikatakan menyantet bahkan yang dia tangannya juga saya tidak tahu itu jadi sama sekali Pak Umar tidak pernah menyuruh sama sekali tidak pernah menyuruh jadi pengakuan mereka itu bisa dikatakan fitnah atau bagaimana fitnah fitnah untuk klarifikasi terkait masalah itu Pak Umar sendiri bagaimana Pak saya kepada ada orang-orang yang mengatakan seperti itu semoga sadar diri karena dia itu udah dia udah dewasa udah tua bagaimana nanti kalau dilakukan fitnah itu dilaksanakan lagi karena yang akhirnya kenapa kejadian kemarin karena akibat timurnya fitnah dari saudara jajang dari saudara golongan yang akhirnya kejadian seperti kemarin itu ada beberapa orang yang tidak dikenal datang ke disayati tidak pendusik karena bahkan ayah Dayang menyerang saya menyerang saya dihalangi oleh Pak Dian dari kecamatan saya juga kaget saya gitu kok masa mau menyerangkan saya di awalnya datang menyerang saya gitu banyak saksinya Bapak kenal gak dengan orang itu saya kurang kenal kurang kenal itu tapi bentuknya itu saya tahu wajahnya tahu ya tahu untuk saat ini Pak langkah apa yang akan diambil dengan Bapak merasa dipitnah atau akan melangsungkan ke tingkat jalur hukum atau bagaimana ya kalau memang waktu melaporkan saya juga kemungkinan kembali gitu tapi untuk sementara ini saya dibang-bang dulu jadi tidak akan melaporkan dulu dibang-bang dulu tapi kalau misalkan mereka itu seperti yang kemarin diungkapkan mereka akan melaporkan kasus ini Pak Puh bagaimana langkahnya saya juga sama akan melaporkan karena dia sudah melaporkan kalau mau melaporkan apa yang akan dilaporkan oleh Pak Puh ya itu saya itu dipitnah menyuruh menyantet bahkan itu sudah bereda di seluruh media di seluruh facebook karena itu berita tersebut tidak benar jadi berita pitnah berarti itu berita pitnah itu jadi nama baik saya dicemarkan di seluruh Indonesia bahkan tahu semua bahkan desa Banyaranyar kecamatan Banyaranyar ternyata kepalanya sana itu disangka orang orang gak benar itu gara-gara pitnah orang tersebut Pak benar saat itu Bapak pernah pergi ke rumah orang pintar ataupun dupun untuk mengguna-guna ataupun seperti apalah terhadap Kang Oki dan juga Kang Jotak itu mau gak benar gak benar kalau sebenarnya saya bukan mencari untuk menunjukkan menyantet itu cuman saya berbicara sama Pak Kuhu juga saya minta izin karena di desa sedang resah saya menuju sama Pak Ekbang sama Pak Ubing juga minta izin sama Pak Kuhu mau di desa itu tidak ada apa-apa jadi tujuan saya bukan menunjukkan seseorang cuman menunjukkan supaya di desa Banyar-Anyar itu beres kalau bahasa sunanya tidak ada apa-apa ada aman tapi saat Bapak pergi ke situ itu benar tidak disuruh oleh Pak Kades memang enggak cuman saya minta izin sama Pak Ekbang sama Pak Ubing saya karena di desa memang saya masih karena di desa masih juga sama Pak Ekbang masih bertugas kan enak kalau sama-sama teman-teman itu masih ada yang disuruh aman tapi intinya tidak pernah disuruh saya tidak pernah disuruh dan juga tidak untuk mencelakai saya enggak saya sendiri kalau mau menyantai seseorang saya juga enggak mau perangkatnya juga buat apa sih disananya juga saya memang enggak bicara bukan saya yang bicara disananya juga sama Pak Ekbang saya cuma mendengarkan memang yang bicara itu cuman Pak Ubing yang disananya sepertahankan Bapak Pak Ubing bicaranya meminta apa saja kepada Pak Dukun memang awal-awalnya minta beres rois di desa Bajarannya enggak ada apa-apa sih enggak tahu sebenarnya saya sama Pak Ekbang agak jauh enggak bicara apa-apanya juga saya enggak tahu terus benar enggak ada pengakuan semasa seperti ini Pak ketika tidak bisa untuk diredam atau bagaimana disuruh untuk dibinasakan itu benar enggak sih itu kata siapa itu ya waktu waktu kemarin ketika ada informasinya benar enggak jadi intinya untuk menyantai saya enggak mendengar enggak tahu memang itu disuruh menyantai menyantai kayak gitu saya sendiri juga enggak akan berangkat kalau disuruh menyantai seseorang fitnah berarti itu fitnah saya sendiri juga merasa enak sih disangka mitnah disangka nyantai seseorang saya juga enggak enak sih kalau dibilang setelah kejadian kemarin Pak ada enggak Pak kebapak itu ada semacam teror ataupun orang yang datang untuk mempertanyakan kembali Pak selain daripada rekan-rekan jurnalis memang ada sih memang saya dari dulu juga memang begitu minta izin sama Pak Kepala Desa sama Pak Ekbang sama Pak Uping saya mau di desa Banyar-Anyar itu supaya aman saya mau orang pintar bukan akan menjalankan seseorang apalagi mau menyantai saya saya juga kemarin mendengarnya saya juga merasa apa sih kalau di atas saya juga enak memang saya rumah saya yang berangkatnya tapi memang saya enggak enggak remas boleh tahu Pak itu dari kemarin yang mengaku-ngaku itu disuruh oleh Pak Uwo untuk menyantai itu kemarin itu siapa Pak Obing atau siapa itu sebenarnya ada apa sih Pak Unser apakah ada rasa sakit hati dari awal nggak tahu sih Pak Obing enggak rasa sakit hati sama siapa-siapa enggak pernah cerita kebapak enggak pernah cerita cuman mau berangkat katanya begitu di sama Pak Kepala Desa kan enggak enggak boleh kalau gitu saya juga kalau mau gitu enggak enggak akan berangkat tapi intinya kalau untuk menyantai saat itu enggak aduh saya enggak boleh ditanyain sama Pak jugunya itu juga sih orang pintarnya juga boleh siap benar enggak sih saat itu akan pergi ke rumah orang pintar itu atas dasar disuruh oleh Pak Kades atau benar inisiatif Pak Kang sendiri pada saat itu memang kondisinya di desa lagi kurang baik terkait tuduhan-tuduhan dari Kang Oki dan kawan-kawan terkait desa hasil dipanggil kami berempat perangkat desa itu dan Pak Kewu pun curhat lah tentang kondisi yang ada dan pada endingnya Pak Kewu menyuruh kami berempat untuk pergi ke Paranormal dengan catatan ya untuk mencari atilah agar repeh-rapih agar permasalahan beres muntekan jatma diberesan bahkan Pak Kewu juga berpesan saya tidak ingin ke arah sana ada sarwa masyarakat urang gitu jadi tidak ada ke arah semacam yang diikirkan santet lah seperti itu iya tapi konteknya ada kata lamun tekanjati beres beresan ada kontek itu terus memang kita perginya juga atas dasar apa yang diarahkan sama Pak Koman kita gak tahu dukun apa santet dimana apa paranormal itu gak tahu Pak Koman lah yang mengajak kita ke sana Pak Koman itu siapa pada saat itu kasih ekbang kasih ekbang desa banyak-banyak kemudian setelah dari ruanganku kita sepakat untuk pergi desa memberikan ongkos kepada kita yang diterima sama Pak Obing sejumlah 300 ribu itu buat operasional kita di jalan jadi uang operasional juga dibiayai oleh desa dibiayai namun pada prinsipnya gini itu kan masa lalu sebetulnya masa lalu dan memang sudah tidak terjadi apa-apa sudah islah gak ada apa-apa sama Oke juga saya udah gak ada masalah sama Kang Yotapel gak ada masalah desa sama Oke udah sinkron kembali saya pikir udah gak ada masalah tapi kenapa ya ini seolah-olah Pak Kuh menyudutkan sayanya gini karena lama saya keluar dari desa sekitar satu tahun satu tahun keluar dari desa kemudian sepulang saya dari Bandung dari Bandung bekerja saya di luar sana tiba-tiba saya mendengar ada isu bahwa bukan isu lagi bahwa memang Pak Kuh datang ke Oki gitu loh dia Pak Kuh bilang katanya yang mau mencelakai kamu itu pada saat itu orangnya sudah diazab sudah diazab keluar dari desa dan ketika Kang Oki memperkirakan saya gitu Pak Kuh mengiyahkan ada apa sebenarnya itu dengan Pak Kuh saya gak tahu untuk WA yang masuk ke Pak Kuh dari Akang itu itu tujuannya berarti seperti apa bentuk kekecewaan atau bagaimana nah itu dia kemudian setelah saya ketemuan sama Pak Kuh klarifikasi soal itu juga klarifikasi sama Pak Kuh Pak Kuh tetap nyangkal dan lain-lain tapi mengakui bahwa menyuruh menyuruh ke paranormal tapi dengan tidak tidak berniat buruk saya juga emang gak bilang berniat burukan terus saya secara pribadi dan spontanitas saya mengungkapkan kekecewaan saya kenapa sih Bapak Tega bilang hal-hal itu kepada Kang Oki gitu loh sementara soal santet dan lainnya saya gak akan buka itu saya gak ada niatan untuk membuka itu karena bagi saya aib saya kecewa gitu karena pada saat pada saat itu saya bela bela desa gitu loh saya ungkapan kekecewaan saya melalui WA dan lain-lain bukan berarti saya pelakunya gitu loh saya mengungkapkan itu bila perlu saya kalau ada dosa jangan sampai dipitnah kayak gitu saya bila perlu bersujud bersujud apabila ada saya merasa salah kepaku bukan harus dengan cara diadu domba sama Oki lagi gitu padahal jelas saat itu Kang dititah dititah saya disuruh ada ada buktinya yang lain juga ada berempat kami kami berempat nah terus yang terkait masalah tadi ada keterangan Pak Ekbang Obin ya katanya itu pernah ditelepon saat setelah kejadian audensi di mesa akan pernah melepon dan meminta sejumlah uang ke Pak Obin dengan alasan untuk Pak Kanit itu benar gak sih oh enggak iya betul cuma maksudnya enggak kontek untuk Pak Kanit karena bagi saya begini bagi saya ginilah kalau untuk urusan hukum perkaranya ya antisipasi untuk kekeluargaan saya pikir saya gak pernah mengatakan saya diminta oleh Kanit dan lain itu hanya mempersiapkan sebagai inisiatif saja jadi gak ada rencana bahwa Pak Kanit minta uang ini saya enggak kalau misalkan sampai ada berbicara Kanit saya enggak terima itu hanya saya mengajak inisiatif Pak Koman untuk mempersiapkan itu apabila nanti terjadi semacam kekeluargaan karena mohon maaf konteksnya kalau urusan dengan hukum ya begitulah terus kan ada lagi selain katanya kata Pak Obin tadi kalau misalnya tidak ada uang motor juga enggak jadi masalah untuk jadi caminan benar enggak saya enggak pernah ngomong kayak gitu saya enggak ngomong kayak gitu itu hanya mempersiapkan saja dan pada saat itu saya menyuruh menyuruh dia untuk hadir ke Kapolsek karena memang ditunggu sama rekan Pak Obin untuk memberikan keterangan itu berarti sampai saat ini kasusnya berlanjut ke penyedikan ke Polsek ataupun laporan atau bagaimana saya ke BAP ke Polsek sebagai saksi aja mungkin dilanjut sama Kang Jotak dan kawan-kawan harapan akan setelah adanya kejadian seperti kemarin harapan ke depannya seperti apa saya pikir gini saya pikir udahlah gitu maksudnya enggak perlu saling tuding ini tinggal mengaku iya aja toh ini permasalahannya kalau misalkan saya dengar dari Kang Oki ya ini berawal dari pengakuan Ekbang dulu justru Ekbang mengaku lebih dulu katanya malah dia lebih banyak pernah mengaku ke beberapa dukun atas perintah kepala desa terus Endang Endang itu sekretasi desa pernah juga dia entah inisiatif sendiri entah disuruh lagi kepala desa saya enggak tahu dia pergi ke dukun lagi dia mengakui itu terus Koman sendiri rekan saya yang berempat waktu saya pergi ke Pasir Kore mengakui dan ingat dan paham benar tentang kejadian itu memang saat itu waktu itu kan waktu kejadian itu akan masih posisi menjadi staf pemerintahan desa ya kasih pemerintahan nah dengan inisiatif inisiatif kepala desa seperti itu emang ada kendala apa sih antara desa dengan pihak Kang Oki ataupun Kang Jotak ya memang isunya cukup sentral lah pada saat itu cukup seksi lah mungkin bagi para aktivis gitu lah dimana ada kurang kekurang jelasan tentang penerapan anggaran padat karya itulah sebetulnya yang jadi pokok permasalahannya gitu lah ya entah bagaimana maksudnya gitu desa menyuruh juga kita berinisiatif untuk pergi ke para norwan entah sebetulnya kalau memang gak ada masalah sebetulnya tinggal sinkron saja gitu Oki dan kawan-kawan bertanya tinggal desa juga ketemuan berempuk gitu nah emang waktu itu kan Kang masih tetap di desa nah menurut Kang saat itu benar ada kesalahan dari pihak desa enggak sehingga ketika ada aktivis yang mengkritisi itu berinisiatif untuk mencari orang pintar seperti itu ya saya pikir itu ranahnya ada di yang persis tahu mungkin kepala desa sekdes benara dan ekbang sendiri pada saat itu karena saya juga berbeda berbeda posisi jadi saya kurang paham terkait itu cuma ya kenapa dikejar berarti ada masalah gitu aja terus dari pihak desa kenapa gak pernah menjelaskan bahwa ada masalah posisi yang saat itu di desa selaku apa kasih pemerintahan jadi kurang kurang tahu kurang tahu pembangunan padat karya tunai cuma mungkin ya ada masalah aja dikejar sama okitias itu karena mungkin ada masalah siap terima kasih telah menonton Terima kasih.